Baik, kembali kita bersama dengan Ketua Kadin Buton, Bapak LM Semarlin, yang mana beberapa waktu lalu baru saja melakukan penyihatan tanah petik kepada lokasi tempat pelangan ikan yang menurut Bupati Buton atau penjawab Bupati Buton, Pak Basiran, mangkrak. Gimana Pak Ketua Semarlin? Ya, luar biasa. Kita baru seminggu di Kadin Buton ini PR-nya banyak. Salah satu Bupati permintaan itu adalah bagaimana mengaktifkan TPI ini, tempat pelangan ikan. Jadi tempat pelangan ikan sendiri ini, ya saya kurang paham juga ya, apakah memang tidak ada tenaga ahli atau memang belum bisa ada yang mengelola atau bahkan mungkin hanya menjadi tempat untuk sewakan, kayak rumah kos begitu. Jadi orang boleh siapa saja datang menyewa di situ, siapa yang menang. Nah, menurut saya dengan kehadirannya perusahaan-perusahaan besar menyewa itu, itu ya sangat disayangkan. Karena kenapa asas manfaatnya bahkan mungkin tidak ke Pemda malah, yang ada malah ke perusahaan. Nah, kami berharap dengan hadirannya Kadin, Pak Bupati juga minta untuk mendatangkan investor. Ya, ibaratnya investor yang dimaksud ini adalah investor yang berbasis pemberdayaan. Jadi tidak semata-mata hanya untuk keuntungan, tetapi ada pemberdayaan. Dan dalam hal ini, saya sendiri Ketua Kadin Buton, itu mencoba untuk memperbaiki mesin-mesin yang ada dan setelah kita analisa itu butuh kurang lebih 1 miliar untuk memperbaiki. Karena setelah ini, next project itu kita ke TPI Kamaru. Karena katanya di TPI Pasar Wajah itu ada satu perusahaan yang menyewa. Mungkin kita tidak akan bikin percantohan di situ dulu. Kita akan bikin di TPI Kamaru dulu. Nah, di situ nantinya saya coba lagi menghitung tepatnya, seperti apa dan besarnya anggarannya di sana. Itu yang kita coba akan perbaiki. Kurang lebih, hitung-hitungan saya kasar sih, masih sekitar 1 miliaran. Ya, gimana dengan potensi yang ada, dengan aktivasinya itu? Efek ekonominya seperti apa Pak Ketua? Efek ekonominya itu sudah pasti. Kita bukan cuma untuk buton. Termasuk melalui-lalui buton utara itu, Wakatobi akan lebih dekat menuju Kamaru. Nah, jadi saya pikir letak yang strategis itu bisa membantu juga ling-ling ke nelayan-nelayan sekitar. Nah, saya pikir jumlah tangkapan juga akan lebih beragam dan lebih banyak. Karena, apa namanya, kalau kita buat, kita aktifkan Kamaru, berarti kan jumlah nelayan yang ada, ya bukan hanya nelayan buton, tapi nelayan-nelayan dari tempat lain. Nah, dan ini pastikan akan mengejut BAD. Yang kedua, proses pengepakan sampai dengan penjualan. Otomatis kita akan dilirik oleh para investor besar. Karena ini kan hanya memfasilitasi. Ya, memfasilitasi untuk para pengusaha-pengusaha lokal, sehingga pengusaha lokal ini pun juga punya tempat. Pada saat investor besar datang, itu tidak hanya melihat untuk keuntungan pribadi, tetapi nelayan, pengusaha lokal, bahkan pemerintah daerah pun, PAD-nya juga, pendapatan asli daerahnya juga meningkat. Jadi memang ada sinergi seperti itu. Berapa potensi ekonomi yang bisa digerakkan dengan adanya TPI tersebut, Pak Ketua? Kalau TPI sendiri sih, yang jelas nilainya sangat besar. Kita belum pernah mencoba juga, dan ini saya judul juga, dunia baru sebenarnya sektor perikanan. Karena selama ini kan saya tidak berhubungan dengan sektor perikanan secara langsung. Kalau di usaha saya, makanya saya betul-betul sangat tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Tapi menurut hitungan-hitungan saya, ini miliaran, omsetnya. Bahkan ya puluhan miliar bisa dari hasil laut kita. Itu dalam satu bulan, Pak Ketua ya? Iya, dalam satu bulan itu bisa miliaran. Karena kalau informasi yang saya dengar ya, dari para-para buyer-buyer dari Malaysia, Hongkong, Singapura, dan lain-lain, itu sampai dengan 300 tonan pun juga, sebulan mereka siap untuk membeli. Nah, pertanyaannya sekarang, yang namanya buyer itu kalau kita mau tahu konsep dasarnya kan berarti, kamu ada barang, kita beli. Nah, untuk menjadikan itu sebagai barang, bagaimana metodenya? Itu yang selama ini kita tidak pernah menjawab. Sehingga kita membuat peluang buat para tempula, kita membuat peluang buat para perusahaan-perusahaan yang hanya yang menguntungkan diri sendiri. Akhirnya tidak berimbas langsung ke masyarakat. Berarti ini kembali sama dengan tagline tadi itu ya, Pak Ketua, menjadikan nilain buton itu berdaulat? Iya, nilain buton berdaulat itu artinya apa? Bahwa nilain-nilain kita itu, kita akan tahu kelemahannya di mana sebenarnya. Setelah kita tahu kelemahannya, kita kan bisa mendata kapal-kapalnya, kapal-kapal pengantar ikan ini, ini kapal-kapal dari mana? Kita kan bisa mendata, bahkan kita bisa kenal siapa pemiliknya. Kalau kita melihatnya bahwa di sini masih banyak nilain dari luar, nilain kita ini kurang, kenapa tidak tingkatkan nilainnya? Ya, tinggal kita bicara dengan pemda, bahwa nilain kita kurang. Karena kapalnya terlalu kecil, karena kapalnya terlalu... Sehingga kalau ada bantuan-bantuan itu lebih tepat sesarang. Karena analisa kita, itu analisa yang memang dipakai di lapangan, bukan analisa yang cuma dibuat-buat di atas kertas, seperti itu. Ya, berarti ini juga ada kepastian bagi para nilain untuk ada di situ. Dan yang kedua, bahwa jangan khawatir karena hasil tangkapan mereka itu kualitas ekspor gitu, Pak Ketua ya? Ya, hasil tangkapan kita itu sudah tentu pasti kualitas ekspor. Dan mungkin saja kalau misalnya ada untuk konsumsi, itu juga dibikin satu metode lain. Dan limbahnya tadi, kita sudah punya sentra IKM untuk memproduksi pakan ternak. Jadi, segala sesuatunya itu sudah saling bersinergi. Ada link hub yang kita buat. Sehingga orang tahu bahwa, oh jangan buang limbahnya, ada tempatnya. Oh, luar jual-luar, luar tas ekspor, menengah dan besar. Itu di sini tujuannya. Sehingga orang sudah punya metode. Jadi, ini juga terikat dengan zona kawasan sebenarnya yang akan ada hubungannya dengan semua kegiatan tadi. Sehingga pakan ternak ini, bayangkan saja, pakan ternak ini bukan hanya nelayan saja yang jadi berdaulat. Termasuk petani yang berdaulat. Karena kenapa? Dengan adanya limbah ikan yang besar, berarti jagung juga harus besar. Nah, seperti itu. Jadi, apa? Kenapa tidak bisa daerah ini jadi berkembang? Artinya itu juga sekaligus bisa menaikkan kelas ekonomi masyarakat, Pak Getuanya? Ya, pasti. Kalau soal ekonomi, kita rasa hukum sebab akibat juga pasti ada di sini. Supply demand ada. Nah, kebutuhan pakan ternak besar otomatis berimbas ke kebutuhan limbah ikan yang besar. Banyaknya pasar ekspor ikan-ikan. Dan hasil tangkapan nelayan itu berimbas juga dengan jumlah nelayan yang akan melaut. Jadi ya, apa yang kita takutkan sebenarnya? Kalau kita punya laut ini, luar biasa ini posisi laut kita ini. Di bawah kita Australia, di atas kita laut China. Seperti itu. Artinya yang jadi pertanyaan, kita punya teluk pasar rajo yang menjadikan kaya dan itu tidak jauh untuk melaut. Kita tidak berdaya, sementara daerah lain yang ratusan mil, tapi mereka lebih berdaya gitu perbandingan mungkin. Betul, betul. Orang mancing tuna itu kurang lebih hampir 100 mil mereka berlayar. Kita cukup anak mil saja. Yang sayangnya saja, bayangkan kita tidak ada resiko kekurangan es batu. Tidak ada resiko kekurangan bahan bakar. Bahkan masih bisa kita telpon. Kalau ada apa-apa di tengah laut. Tapi sayangnya, kapal-kapal kita semua berkapasitas kecil. Sehingga nelayan tadi yang menurut saya sempat kemarin ketemu dengan beberapa nelayan. Kekurangan kita kasihan, Pak. Kalau kita berangkat nanti jam 3 subuh. Karena kenapa? Kita tidak ada penerangan. Kapal kita pun juga biar beli jensi terlalu kecil. Kapasitas muatan kapal kita juga untuk ikan susah. Kita minta kapal lebih besar sedikit. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita buat nelayan berdaulat? Kalau misalnya kapal-kapal mereka seperti itu. Makanya salah satu jalan adalah kapal-kapal kecil ini. Punya IKM buat jual IKM. Nantinya penghasilan kalian, karena kita beli lebih tinggi. Belilah kapal yang lebih besar. Seperti itu. Mungkin kapal-kapal yang kecil pemberdayaan lagi ke anak-anak yang baru. Kapal-kapal besarnya, masuklah ke TPI-TPI yang kita sudah bikin. Sehingga itu yang sama seteng lain nelayan butuhan berdaulat. Berarti ini sekaligus juga menjadi saranan untuk mereka melakukan scale-up usaha. Oh, pasti. Dari IKM, scale-up-nya ke TPI. Pasti. Jadi, begini. Di bisnis itu kan ada namanya proyeksi. Kalau nelayan kita tidak buatkan proyeksi, mereka tidak akan pernah tahu. Jangan sampai dia berpikir dari mulai sekarang sampai dia akan pensil, itu di kapal-kapal itu terus. Nah, selama kadin berperan membuatkan satu proyeksi. Jadi mereka ada mimpi. Ada hal yang dia kejar. Begitu. Oh, tahun depan atau dua tahun depan, tadinya saya cuma 3 GT, harus mendapatkan jadi 5 GT. Dua tahun depan, dari 5 GT, jadi 7 GT misalnya. Atau jadi 10. Bahkan mungkin bisa jadi sampai 30 GT. Sehingga, ya itu kan berimpas juga ke pendidikan. Karena mereka kan akan bisa menyongkolahkan anaknya. Kesan-san dan pangan papa. Ya, seperti permintaan Pak Bupati kemarin, bahwa kadin juga berperan dalam menjaga stunting. Nah, bagaimana caranya sepikir dengan adanya pendapatan yang baik, saya kira stunting itu bisa kita kurangi, bahkan hilang dari keupatan buton. Berarti ini juga sikrilegis menjawab identitas butonnya, yaitu bangsa maritim, begitu Pak Getwai. Betul, betul. Sebenarnya kalau kita paham tentang kalau luar leluhur, sebenarnya ini kan bangsa maritim yang banyak mengolah pelabuhan. Nah, seperti sering saya sampaikan ke mana-mana bahwa selat malak itu hanya dimanfaatkan Singapur, bukan Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang mendapat manfaat utama, hanya Singapur. Ya, kenapa Jazira Tanah Buton ini atau yang kita menghubungkan sebagai kapton, kita tidak kembalikan marwahnya itu sebagai bangsa maritim. Hhususnya di Kabupaten Buton. Seperti itu. Oke, terima kasih.